Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat Pemirsa jelang hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada Rabu 14 Februari. Kesatuan TNI Polri Wilayah Hukum Metro Jaya menggelar apel pergeseran pasukan untuk pengamanan TPS. Apel pergeseran ini dilakukan di kawasan Silang Monas dan melibatkan lebih dari 7.000 personel. Untuk informasi selengkapnya saat ini kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Reva Waluko langsung dari Monas. Selamat pagi Reva, bagaimana situasi terkini di kawasan Monas saat ini? Baik, saya lanjutkan Pemirsa. Memang untuk saat ini dari situasi terkini di kawasan Silang Monas tadi sudah sempat diberlangsungkan adanya apel untuk pergeseran pasukan dari wilayah hukum Polda Metro Jaya dan tadi memang apel sudah dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat dan sudah berakhir pada 7.50 waktu Indonesia Bagian Barat dan kemudian dilanjutkan dengan adanya pengecekan personil yang dilakukan oleh dua petinggi TNI Polri yaitu Pangdam Jaya Muhammad Hasan bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Ada pun tadi secara rundown ataupun acara memang diberlakukan adanya pidato dan juga speech serta instruksi ataupun arahan dari kedua petinggi TNI Polri tersebut mengenai himbawan untuk melakukan pemilu dan juga pemungutan suara secara damai di tanggal 14 Februari mendatang. Berdasarkan data yang tadi kami sudah himpun langsung dari pernyataan Karyoto dan juga Muhammad Hasan, Naila dan juga Pemirsa, memang akan ada 7.600 personil yang akan dikerahkan untuk mengamankan TPS-TPS yang berada di seluruh kelurahan yang terletak di wilayah kota administrasi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan juga Bekasi. Selain itu juga personil yang nantinya diturunkan itu akan memakai ID kartu resmi langsung dari KPU. Demikian, Naila. Reva, berapa TPS yang akan dijaga nantinya oleh seluruh personil? Baik, untuk jumlah TPS sendiri nantinya akan ada di angka 65.450 TPS yang akan dijaga oleh masing-masing personil dari kesatuan TNI dan juga Polri. Lalu, untuk klasifikasinya tadi berdasarkan keterangan dari Karyoto, Karyoto mengklasifikasikan TPS ini menjadi tiga kategori yang dimana tiga kategori itu dibagi menjadi TPS yang bersifat kurang rawan, kemudian ada TPS yang bersifat rawan dan juga TPS yang bersifat sangat rawan. Klasifikasi ini diklasifikasikan oleh Karyoto karena melihat dari kondisi geografi dan juga sosial yang dimana untuk TPS yang bersifat sangat rawan ini sulit untuk dimasukkan dari sisi logistiknya ataupun akses dari publik untuk menjangkau ke TPS tersebut dan juga terdapat adanya animo masyarakat yang fluktuatif seperti itu. Dan untuk jumlah personil yang akan diturunkan untuk di TPS yang bersifat sangat rawan itu ada di sejumlah dua personil untuk beberapa untuk maksud kami, dua personil untuk satu TPS saja dan untuk TPS yang bersifat rawan itu akan diturunkan satu sampai dua personil di beberapa TPS dan ada di beberapa keluaran itu sendiri. Lalu, untuk pernyataan selengkapnya mari kita simak langsung pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Jelas jumlah personilnya beda. Yang dikatakan rawan, satu TPS itu dua polisi. Biasanya ada yang satu polisi atau dua polisi sekian TPS. Itu yang aman. Kalau yang rawan, dua polisi, satu TPS. Itu bedanya. Dan tentunya kalau memang disitu ada di dekatkan dengan pasukan ya kita dekatkan dengan pasukan. Himpuan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya ya mari kita sama-sama melaksanakan Pesta Demokrasi ini dengan baik dan tentunya mudah-mudahan orang yang berniat tidak baik untuk mengganggu keamanan, mensabotase, dan lain-lain mengurungkan. Politik itu yang fair. Politik itu yang jujur. Politik itu yang santun. Sehingga semua pihak dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik, berjalan dengan baik. Insya Allah kalau masing-masing daerah aman dan kondusif, seluruh Indonesia akan kondusif. Baik. Baik, itu tadi adalah pernyataan langsung dari Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto mengenai himbawan kepada masyarakat dan juga kepada personil gabungan yang nantinya akan berjaga di pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang. Demikian dapat dilaporkan langsung. Nayalah Hustan Juga Pemirsa, langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Reva Walukom laporkan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.